Ya pemirsa bertepatan dengan Tahun Naga, perayaan Tahun Baru Implek 2024, banyak harapan masyarakat Implek kali ini untuk semakin makmur, makin aman dan sejahtera. Suasana perayaan Tahun Baru Implek terasa begitu hikmat di kelenteng Sinkoking. Silih berganti para pengunjung umat untuk beribadah dari orang tua, anak-anak maupun remaja. Implek tahun ini mengusung Tahun Naga. Dewi, salah satu pengunjung yang beribadah mengatakan Implek kali ini bertepatan dengan Tahun Naga dan berharap semoga NKRI semakin makmur, makin aman dan sejahtera seperti sifat naga yang menjadi lambang terbesar dalam siuk. Dengan Tahun Naga Kayu ini, diharapkan dirinya dapat menjadi lebih baik. Sebelumnya Dewi juga menyebutkan bahwa pada saat ini dirinya telah keliling dari jam 6 pagi setelah bersembayang pada delapan kelenteng di kota Jambi. Hal ini berbeda dengan Tahun Lalu, yang Tahun ini lebih ke sembayang dan berkumpul dengan keluarga saja. Oh, makna Implek ini kebetulan Tahun ini adalah Tahun Naga, Naga Kayu. Jadi mudah-mudahan ke di Naga Kayu ini bisa lebih makmur, ya seperti naga loh. Sebelumnya, kita sembayangnya dimana, T? Apa ya? Sembayangnya dimana? Oh, kalau sembayangnya dimana-mana ada kelenteng, sembayang kebetulan, atau ini kami sedia lapan kelenteng sampai ini telah-telah. Oh, berarti? Keliling dari jam 6 pagi. Oh, berarti setiap? Jika kita tadi mulai ya? Setiap itu? Setiap anak kelenting kami sedia. Oh, semayang aja. Tahun kemarin juga kayak gitu, ya? Tahun yang lalu enggak begitu banyak, cuma tahun ini lebih banyak. Tidak, karena tahun ini lebih banyak. Tidak, jadi diragukan semua itu ya? Tidak, jadi semua. Semoga lebih baik ya, Indonesia. Ini kan, Nah, untuk pemilih ini, ya? Nah, itu dulu. Kemana anggapan keceh itu? Memiliki dengan pembak ini? Sama aja, yang penting banyak doa. Semoga lebih, ke depannya lebih-lebih. Tidak, itu seperti naga. Yang pentingnya, pemilik damai itu ya? Yang penting damai. Sementara itu, Dewi berharap, semoga di tahun yang baru ini, negara Indonesia dapat menghadapi pemilu 2024 dengan tenang, damai, dan komitmen untuk memajukan NKRI menjadi negara bersih, aman, dan rakyat makmur, tentram, dan sejahtera. Herusha Putra, Jek TV, melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.